Pemirsa waspadalah dengan wabah leptospirosis, penyakit yang disebabkan bakteri kencing tikus, rawan menyebar saat musim penghujan. Di Lumajang, Jawa Timur, dua orang positif leptospirosis. Sementara di Jawa Barat, 35 orang meninggal dunia akibat leptospirosis sejak tahun 2022. Dua pasien positif leptospirosis atau penyakit akibat bakteri kencing tikus dirawat DRSU Dr. Haryoto Lumajang. Sejak awal tahun ini, Dinkes Lumajang mencatat ada delapan orang suspek leptospirosis di beberapa kejamatan. Warga diminta segera melapor ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala sakit leptospirosis. Ini yang tersangka leptospirosis itu ada delapan, yang dinyatakan positif RDT itu dua. Selain di Lumajang, Jawa Timur, wabah leptospirosis juga marak ditemukan di Jawa Barat. Sejak 2022, Dinkes Jabar mencatat ada 189 kasus positif, 35 diantaranya meninggal, terbanyak di Kabupaten Pangandaran. Leptospirosis adalah penyakit yang ditularkan melalui kencing tikus. Gejalanya demam mendadak 38 derajat lebih, mata merah, sakit kepala, dan nyiri otot betis. Bakteri leptospirosis masuk melalui kulit yang lecet saat kontak dengan genangan banjir, air sungai, danau, selokan, saluran air, sawah, dan lumpur. Untuk mencegah sakit ini, cuci tangan dengan sabun, gunakan sarung tangan, dan sepatu karet saat masuk ke genangan air. Masyarakat diminta tak sepelekan wabah ini karena dapat mengakibatkan kematian jika tak ditangani segera. Tim Liputan Anyus melaporkan.